Terima kasih sudah memilih video ini, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana mengganti lampu sen atau signal lamp Ya ini saya menggunakan unit Everest, kita lihat ini sen ke kanan dia cepat sekali Sedangkan sebaliknya untuk yang kiri dia masih normal, jadi bukan lambat tetapi normal Jadi ini sebenarnya juga secara desain ini adalah untuk awareness kita ketika lampu sen kita ada bermasalah dia akan bergerak lebih cepat Dan kemungkinannya adalah putus, kita coba pastikan ini lampu sen ke kanan kita lihat ini yang di fender nyala dan cepat Yang di kanan depan juga nyala dan cepat, sedangkan untuk yang di belakang ini mati Tidak ada lampu sinyal nyala dan inilah yang mengakibatkan terdeteksi sinyal salah satu lampu mati Dan ini untuk yang ke kiri, ini dengan nyala kedipan normal, kita coba cek yang di depan nyala normal Di fender juga nyala normal dan juga di bagian belakang juga normal Jadi teman-teman perlu diketahui jika salah satu sinyal cepat, kemungkinannya adalah salah satu lampu kita ada yang putus Dan ini dengan unit Ford Everest ini kita buka cukup membuka dua baut pakai obeng plus tinggal kita putar saja berlawanan arah jarum jam yang di sisi atas dan sisi bawah Ya tinggal kita putar saja dua baut akan terlepas Secara prinsip mobil apapun mostly akan sama Dan ini tinggal kita tarik saja ke belakang dan klip yang dua atas bawah ini akan mudah bisa terlepas Ya mungkin teman-teman kalau sudah melihat tutorial saya susuk R3 juga mirip Jadi sebenarnya prinsipnya mirip-mirip saja tidak perlu khawatir kesulitan Oke ini adalah lubang klipnya yang harus kita lepas dengan cara menarik ke belakang Oke selanjutnya lampu sen adalah di sisi tengah yang kuning Jadi ini yang akan kita lepas ini portnya tinggal kita putar saja berlawanan arah jarum jam Ya seperti ini sudah putar dan kita tarik Ya tepat sekali ini lampunya sudah memutih Ya ini sudah jelas rusak dan tinggal kita dorong lalu kita putar berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya Ya ini portnya adalah port bayonet biasanya disebut port bayonet untuk lampu sen satu titik saja untuk di ekornya Lalu ini saya membawa untuk penggantinya sebagai referensi juga ini yang aslinya juga Lalu ini yang kecil dengan word yang lebih kecil tapi portnya P21 dan atau bayonet itu sama Jadi kita akan coba nanti apa bedanya yang besar dan yang kecil ini Jadi teman-teman juga bisa punya referensi yang tepat Oke ini saya coba yang kecil portnya sama tinggal masukkan lalu kita putar Udah bisa terpasang Ya dengan word yang kecil ini dia nyala tetapi kedipannya juga cepat Jadi elektroniknya sebenarnya sama terdeteksi bahwa resistansinya kecil Lalu ini kita coba yang besar ya nyala dan kedipannya langsung berubah menjadi normal Jadi dengan word yang kecil kita bisa menghasilkan kedipan yang lebih cepat dan tetap nyala Ini mungkin teman-teman yang referensi pengen ngeblong kemarin juga ada diskusi di komen Juga mudah saja sebenarnya ganti saja dengan yang word kecil oke ini yang normal yang saya pasang Karena saya juga tidak penganut aliran yang ngeblong atau ala bus malam jadi ini yang normal saja yang kita pasang Oke ini sudah kita pasang kita coba cek Ya send sudah nyala normal kedipannya dengan word yang semestinya Dan ini sudah oke tinggal kita cek ya di speedometer juga sudah normal Jadi sangat mudah menggantinya Itu saja terima kasih silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton